Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman untuk video kali ini saya akan menganboksin belanjaan kita kemarin waktu pas yang tergeru di tugas ke pondok santren memponurung bata-bata saya mampir di toko kitab pondok dan saya cari kitab-kitab yang cocok yang mungkin selama ini saya cari di toko kitab lain tidak ada Alhamdulillah ada beberapa kitab teman-teman tapi ini tidak gratis saya beli cukup lumayan murah saya menghabiskan seratus tujuh puluh lima ribuan kurang lebih seperti itu ini ada beberapa kitab se-unboxing pertama kitab hikmatis tashriq wafal shafatihi tashriq wafal shafatihi kemudian teman-teman kitab ini berisi tentang apa ya tujuan pensyariatan apa tujuannya wudhu wudhu itu sebenarnya hikmahnya itu apa falsafahnya bagaimana makanya disini kalau di wudhu ini saya pernah memang baca dulu bahwa orang yang wudhu itu ini ini nih fal wudhu bimanzilatissilahi yukawamubihi al-mutawaddi li syaitan li syaitan bahwa wudhu itu seperti pedang yang melindungi mutawaddi orang yang berwudhu itu dari syaitan kalau orang itu sudah wudhu apalagi dia zawam wudhu maka dia sebenarnya sudah terbentengi oleh syaitan ini bagus teman-teman saya recommended kalau antum ingin membaca kitab ini kemudian kitab yang kedua ini kitab ayatutobi ayah fil quran katanya sih ini saya tanya dipakai program IPA saya masih belum belum sempat baca isi dari kitab ini kemudian yang ketiga ada kitab Tandwi Rul Kulub sebenarnya disini ada satu hadis teman-teman kemarin dapat info dari guru saya bahwasanya ada satu hadis tentang fase-fase ataupun periode-periode yang korni itu disini penjelasan lengkapnya katanya saya masih belum mendapatkan hadis itu karena masih belum sempat baca insyaallah setelah ini saya akan mencarinya kemudian yang keempat kitab hasyah al bajuri ala madnil burda saya beli hasyah bajuri ala madnil burda ini karena memang sekarang lagi musim penyakit wabah pohon corona itu covid 19 itu dan biasanya di kampung saya itu biasa membaca burda makanya saya tidak hanya ingin membaca burda tapi bagaimana bisa memahami dan mengetahui apa sebenarnya pengertian makna ataupun maksud daripada burda yang dikarang oleh Syekh Busiri tersebut kemudian kitab yang ke kelima ini ada kitab naso'i naso'i uddin alwa soya adinari saya juga masih belum baca cuma sempat dengar judulnya saja tapi isinya masih belum tahu pasti terus kitab yang ke enam ini ada kitab arisa datuk kusiria ini kitab tenang tosawuk perlu kita juga selain membaca kitab kitab fikir mengimbangi bacaan bacaan tosawuk kita agar tidak hanya pengasaan otak saja tapi bagaimana hati kita juga bisa terasa makanya ini perlu kita membaca kitab tosawuk selain hikam juga selain ihya hikam risalatul kusiria ini juga penting kita baca teman-teman terus yang terakhir ini kitab tipis sekali ayuh alwalad karangan imam abih hamid muhammad bin muhammad alwazali imam alwazali ini karangan kitab alwazali nasihat-nasihat pada ayyuh alwalad muta'anlimin wa ma'u'idatihim orang-orang yang belajar li'adamu wa yimayizu'an mannafi'an minhu'ili alor supaya bisa membedakan ilmu makna yang bermanfaat dan yang tidak ini semuanya kitab ada tujuh kitab teman-teman tapi teman-teman perlu perhatikan perlu ketahui bahwasannya bukan kemudian ketika saya beli tujuh kitab ini pas saya paham semua tidak mungkin hanya sebagian kecil saja yang saya pahami dan sebagian besar dari kitab ini tidak saya pahami saya hanya mencoba terus selama ini menjadi santri santri apa? dekat dengan kitab kuning karena santri itu pesannya guru saya kalau tidak salah Allahumma yirham kia Abdul Haqzaini itu santri itu identitas sejati dan identitas santri itu salah satunya yang ada di kitab kuning ini mereka meskipun sudah tidak mundur lagi mau tetap belajar dan mendalami kitab-kitab kuning peninggalan ulama-ulama salafus soleh dan semoga kita tidak hanya belajar terhadap ilmunya saja tapi kita juga bisa benar-benar dianugerahai oleh Allah diberikan oleh Allah bisa mengikuti jejak hidupnya kita bisa mengikuti ahlak dan serta semangat ibadah dan mengerjakan amal soleh para ulama salafus soleh demikian yang saya bisa sampaikan untuk kesempatan video kali ini kurang lebihnya mohon maaf Wallahul Masa'an ila sadili rahman Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih